Seorang kakek berusaha 70 tahun menjadi korban jembatan reyot dari bambu yang ada di Kampung Kerajaan Desa Curatakir, Tempur, Jojember. Ia terjatuh saat melintasi jembatan yang memiliki ketinggian sekitar 5 meter tersebut. Kakek yang jadi korban itu adalah Ali Maki, 70 tahun, warga Kampung Kerajaan Desa Curatakir, Tempur, Jojember. Ia terjatuh saat berkendara dengan motor melintasi jembatan dusun setempat yang terbuat dari bambu setinggi lembater dan kondisinya sudah reyot. Pada selasa 16 April 2024, korban terjatuh dari atas jembatan diduga karena terpleset ketika melintas usia mengandiri acara tasakuran di wilayah desa setempat. Sejumlah warga di sekitar TKP pun berusaha menyebabkasi korban. Korban yang dikenal sebagai guru ngaji dan ustad itu mengalami luka di bagian punggungnya. Menurut Kepala Desa Curatakir, Bunari Untung, jembatan tersebut sudah lama rusak. Selain itu, sekitar 4 tahun lalu juga sudah dilakukan pengajuan perbaikan kepada Pemkap Jember. Bunari mengatakan setidaknya butuh biaya hampir 1 miliar untuk proses perbaikan jembatan. Untuk itu, hingga saat ini proses perbaikan hanya mengandalkan bantuan swadaya masyarakat. Keberadaan jembatan itu dianggap penting karena merupakan aset jalan utama warga untuk beraktivitas. Pasca inciden tersebut, dinas terkait dari Pemkap Jember turun meninjau. Mereka sedianya akan melakukan perbaikan setelah melakukan kajian pada jembatan sepanjang 12 meter tersebut. Dari Jember Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Jember Jember Jember, Nasional TV melaporkan.